Halo teman-teman, jadi hari ini aku ada lagi anakan burung pleci teman-teman disini aku punya 2 ekor anakan burung pleci lihat penampakannya teman-teman, sangat cantik sekali ya disini ada 2 ekor dan masih dibantu loloh teman-teman lihat penampakannya tuh masih loloh, masih ciat-ciat-ciat gitu kan jadi masih sangat bagus untuk kita jinakin-jinakin jadi kalau kita rawat dari segini kita bisa masterin burung pleci dengan berbagai cara pemasteran maksudnya dengan berbagai cara suara burung jadi suara burung apapun biasanya pleci ini bisa ngikutin ya dan insya Allah ini keduanya jantan teman-teman karena ini hasil sortiran aku sendiri jadi insya Allah burung pleci ini jantan dua-duanya terlihat dari segi matanya teman-teman dari ketebalan matanya dan aku lihat juga dari pennya ya dan disini ada 2 ekor, lihat wow, mereka master sekali teman-teman tuh tuh, titut-titut ya kan sangat cantik kalau burung pleci anakan sangat unik dan sangat mengemaskan teman-teman ini adalah burung pleci dakun dada kuning sebutannya pleci dakun dada kuning disini cuma ada 2 ekor aku punya teman-teman buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi teman-teman lihat penampakannya tuh, wow ini sebetulnya usia segini tuh bentar lagi memakan sendiri teman-teman jadi gak lama lagi kita ngelolohinnya dan pastinya kalau usia segini sangat aman karena udah belajar makan sendiri nah buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi lagi teman-teman lihat penampakannya sangat cantik teman-teman wow, insya Allah ini jantan teman-teman dan mudah-mudahan ini jantan jangan sampai mulai set, jantan untuk pleci seusia segini masih bisa kita jinak-jinakin karena terbang pun belum bisa jauh banget tapi udah lumayan tinggi ya walaupun terbang paling hilang doang sih gak apa-apa nah buat teman-teman hati-hati aja kalau misalkan miara burung pleci ukuran seperti ini dia udah bisa terbang dan kalau misalkan terbangnya selak-selak daun pasti gak bakal kelihatan karena warnanya ini mirip banget kayak daun teman-teman yang penting kita melihara burung seperti ini yang kecil kayak ini di dalam rumah aja yang terpenting teman-teman miara burung pleci ini kita melihara dulu dari dalam rumah ya karena kalau misalkan kita latih di dalam rumah sangat aman walaupun terbang paling lewat jendela lah kalau jendelanya buka paling hilang kalau gak dimakan kucing teman-teman jadi hati-hati buat teman-teman yang pengen melihara pleci ukuran segini karena dia udah bisa terbang jauh nah teman-teman jadi disini ada dua ekor lolohan burung pleci wow dan terima kasih telah nonton video ini dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ya dan salam banyak hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati